Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Magelang memastikan ketersediaan stok bahan pokok di Kota Magelang aman hingga idul fitri mendatang. Hal tersebut berdasarkan hasil pemantauan oleh jajaran Forkompinda di sejumlah pasar tradisional maupun modern. Seperti inilah gala jajaran Forkompinda Kota Magelang menggelar pemantauan terhadap suplai serta ketersediaan bahan pokok di pasar Kota Magelang. Hasilnya dipastikan sampai lebaran mendatang stok ketersediaan kepok mas dijamin aman. Selain itu, hingga saat ini belum ada indikasi lojakan permintaan atau kelangkaan barang. Berdasarkan data ketersediaan bahan pokok di pasar, stok beras masih diangka 100,74 ton, kemudian minyak goreng 153.470 liter, gula 194,15 ton, bawang putih 3,8 ton, bawang merah 3,65 ton, daging ayam 6,5 ton, daging sapi 3,12 ton, dan cabai sebesar 1,82 ton. Wali Kota Magelang, Muhammad Nur Aziz memastikan, sampai saat ini tidak ada harga sembako dan bahan pokok yang di luar kewajaran. Namun pihaknya tetap akan terus mengontrol dan memonitor harga kebutuhan pokok, guna mencukupi kebutuhan masyarakat menjelang idul fitri.